Intro Sampai kemampuan terbuktu Balik lagi di Seja Seja Youtube Channel Jangan lupa klik di like, komen, dan subscribe Kali ini gue akan membahas Mengenai fenomena gerhana bulan darah Yang kabarnya akan terjadi Pada awal Juli 2020 Fenomena bulan total Atau yang populer Dikenal dengan gerhana bulan darah Akan terjadi pada 4 dan juga 5 Juli Mendatang nih geng Bulan darah jadi peristiwa yang sangat langka nih Dari periode tahun 2020 Sampai 2025 Dan diprediksi nih Hanya akan terjadi 5 fenomena Bulan darah loh Dilansir dari laman ekspres minggu 28 Juni 2020 nih Istilah bulan darah memang gak ilmiah ya geng Namun hal ini nih Dikait-kaitkan pada keadaan atmosfer Yang terjadi saat gerhana ya geng Selama gerhana bulan total nih geng Bulan memasuki umbra pada bumi Meskipun fenomena ini akan membuat bulan menjadi menghilang nih geng Sinar matahari gak bisa langsung mencapai permukaan bulan Sinar matahari di tepi atmosfer bumi disaring menghasilkan gelombang cahaya kemarahan di permukaan bulan Sementara itu menurut badan meteorologi Sementara itu menurut badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika atau BMKG nih geng Tahun ini diprediksi ada 6 kali peristiwa gerhana loh Salah satunya yang akan datang yakni gerhana bulan penumbra atau GBP pada 5 Juli 2020 ya Namun fenomena alam ini nih gak bisa diamati di Indonesia sayangnya Sementara nextnya nih akan terjadi gerhana bulan penumbra pada tanggal 20 November Yang bisa diamati di Indonesia bagian barat ya Menjelang berakhirnya gerhana nih Dan gerhana matahari total akan terjadi pada 14 Desember Dan gak bisa diamati di Indonesia sayangnya Sementara memprediksi gerhana bulan darah berikutnya nih Ini akan terjadi pada 26 Mei 2021, 15 Mei 2022, 8 November 2022, 13 Maret 2025, dan 7 September 2025 Dan menurut badan penerbangan dan antariksa atau NASA saat fenomena bulan darah terjadi ya Bumi akan bermandikan warna merah nih geng Molekul udara dari atmosfer menyebabkan sebagian warna biru Cahaya yang tersisa memantul ke permukaan bulan NASA juga mengungkapkan kalau nama bulan darah nih juga digunakan untuk bulan yang tampak kemerahan karena debu Asap atau kabut di langit ya geng Dan bisa menjadi bulan purnama saat musim gugur Nah itu tadi dia sedikit bahasan mengenai fenomena gerhana bulan darah Yang dikabarkan akan terjadi pada awal bulan Juli 2020 Nantikan terus video-video berikutnya Jangan lupa juga kalau kamu mau komen tentang konten ini Ditunggu banget komennya Atau mungkin mau request tentang konten berikutnya Juga ditunggu banget komennya Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini Sampai jumpa lagi Assalamualaikum Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi